selama bisnis itu belum bisa berkembang dan memberikan lu income secara aktif menjadi pasif tetap jalanin aja jangan sampai aktif belum menjadi pasif dan lu buka bisnis baru lagi pasti keteteran makanya gue selalu saranin karena anak muda yang ingin bangun bisnis fokus ke satu bisnis bisnis dulu sampai keuangan atau profit atau income tersebut bisa menjadi income yang pasif dalam arti apa? sudah terbentuk sistem dan lu gak harus berada di dalam bisnis tersebut tetapi bisnis itu bisa memberikan income setiap bulan ke lu sendiri jadi kalau lu belum bisa sampai titik itu fokus ke satu dulu kembangin sampai besar jalanin dengan tekun jalanin dengan semangat jalanin dengan goal-goal yang sudah lu buat untuk bisnis lu selamat menikmati menikmati